Kita bacakan terlebih dahulu pertanyaannya Diagnosis yang tepat untuk pasien tersebut adalah Tuan Ye, 75 tahun, datang kelihatan dengan keluhan binjolan pada hidungnya Binjolan tersebut baru disadari sejak 1 tahun yang lalu Binjolan terasa nyeri dan dirasakan semakin besar Pekerjaan pasien adalah seorang juru parkir Pasien mengatakan bahwa binjolan terkadang berdarah ketika beliau sedang mengelakuinya dengan baju Karena Vita dalam atas mamang, pada pemeriksaan fisik Apex nasi tampak masa mengkilap seperti mutiara Dengan pembelakbaran pembuluh darah di sekitarnya Opsinya adalah Karcinomasel spomosa, karcinomasel basal, melontomamalina, kratosis actinic, atau nekuspik bentosa Ada beberapa kata kuci yang bisa kita pelajari dari kasus ini Yang pertama, dari keluhan ini merupakan suatu benjolan Kita asumsikan berarti ini merupakan suatu masa di permukaan kulit Kemudian ada klu disini dikatakan bahwa Pekerjaan pasien adalah seorang juru parkir Di mana pekerjaan sebagai juru parkir ini Kemungkinan adalah suatu pekerjaan dengan paparan sinet matahari yang cukup tinggi Jadi ini merupakan suatu faktor risiko Kemudian, masa tersebut merupakan masa mengkilap seperti mutiara Atau di beberapa soal diistilahkan sebagai pearly shine Lalu, masa seperti mutiara tersebut disertai dengan adanya pelebaran pembuluh darah atau pelenetasis Guganasan pada kulit ini yang perlu diketahui itu paling banyak ada tiga Yang pertama ada karsinoma sel basal, yang kedua karsinoma sel skomosa, dan melanoma malinga Untuk karsinoma sel basal, dia itu merupakan suatu guganasan yang berasal dari sel basal epidermis Biasanya pada makroskopik ini ditemukan adanya ulfus rodin Atau adanya suatu papul yang mengkilap Yang kita sebut sebagai adanya pearly appearance atau pearly shine Di mana ulfus rodin ini merupakan suatu ulfus dengan tepian yang meninggi Biasanya disertai dengan adanya krusta yang hemorraji Karena kenapa? Karena tadi biasanya disertai dengan adanya telegi ektasis yang mudah berdarah Sehingga krustanya merupakan suatu krusta yang hemorraji Kemudian karsinoma sel basal ini, dia bersifat lokal invasif Tapi jarang sekali mengalami suatu metastasis Untuk karsinoma sel skomosa, dia memiliki suatu keguganasan yang berasal dari kratinosit Biasanya secara makroskopik, memiliki suatu tumor yang berjonjot-jonjot atau berbenjol-benjol atau varikosum Sementara, yang khas adalah pada pemeriksaan patologi anatomik Ditemukan adanya mutiara kratin atau kita sebut sebagai pearly horn Nah, bisa dibedakan ya Kemudian pada mel namamali Biasanya keluhannya ada suatu thailala Tetapi thailanya bentuknya hal ini kita nanti akan pelajari di selanjutnya Kemudian untuk soal seputar kegandasan ini Untuk basal sel karsinoma Kita tadi ya sudah pelajari sebelumnya secara makroskopik Kita temukan adanya pearly shine Bisa ada juga mulkus rhoden dan thailanya ektasis Serta pada patologi anatomik yang didapatkan adanya sel palisading atau sel paga Untuk skomosa karsinoma, permukaannya tidak rata Atau kita kenal dengan masa yang verukosum atau papilomatos Sementara secara patologi anatomi Kita dapatkan adanya masa mutiara bertanduk Atau kita sebut sebagai pearly horn Untuk melana pemalinga yang kita harus ingat Yaitu ada A, B, C, D, E A, yaitu bentuknya asimetrical Kemudian borderline-nya tidak tegas Tepinya irreguler Lalu ada changing color Warnanya biasanya berubah Atau pada suatu masa Biasanya warnanya berbeda-beda Warnanya misalnya lebih dari dua Ada coklat, hitam, agak kemerahan, nahan biru Kemudian diameternya lebih dari 6mm Dan ada tepiannya yang meninggi atau elevasi Nah, secara makroskopik Untuk basal sel karsinoma Ini kita sebut sebagai tampilan pearly shine Sementara makroskopik dari skomusel karsinoma Itu adalah masa berjonjot atau verum kusum Tapi pada mikroskopiknya kita temukan adanya Pearly horn Dan dua-duanya memiliki faktor risiko Yaitu pajanan sinar matahari Nah, ini merupakan tampilan makroskopik Dari sel basal karsinoma Ini adanya urpus rhodae Kemudian ini pearly shine Dengan adanya gambaran peringet pasis Ini merupakan untuk gambaran patologi anatomik dari basal sel karsinoma Yaitu didapatkan adanya peripheral palisading Atau gambaran seperti palisaded Lalu untuk gambaran karsinoma sel skomusel Ini gambarannya itu berjodoh-jodoh atau terkosum Tidak rata Sementara untuk gambaran dari mikroskopiknya Yaitu adanya ditemukan keratin pearl Atau keratin horn Nah, sehingga untuk jawaban dari kasus ini Yaitu B Karsinoma sel basal Karena kita temukan gambaran makroskopiknya Yang berupa pearly shine Sementara untuk karsinoma sel skomusa Gambaran mikroskopiknya yaitu pearly horn Untuk melanoma maliga tentu saja harus ada gambaran A, B, C, D, E Keratosis aklinik ini merupakan lesi pre-kanker Sementara untuk nefus bikin tosa ini bukan masuk ke keganasan Jadi jawabannya Karsinoma sel basal